Polisi menggerbek lokasi judi sabung ayam di pantai Lasiana Kupang, Lusa Tenggara Timur. Sebanyak dua orang dan satu saksi diamankan dengan enam buah sepeda motor dan satu ekor ayam. Penggerbekan yang dipimpin oleh Kapolsek 85 AKP Didik Kurnianto dilakukan pada hari Kamis 4 Januari 2018 lalu. Polisi menggerbek lokasi perjudian yang berlangsung di pantai Tambatan Prahu Nelayan di Kelurahan Lasiana, Kupang, Lusa Tenggara Timur. Kapolsek 85 AKP Didik Kurnianto mengatakan terdapati dua orang dan satu orang saksi yang diamankan dari tempat perjudian tersebut. Beserta barang bukti enam buah sepeda motor dan satu ekor ayam. Sulitnya medan menyebabkan para penjudi berhasil melarikan diri ketika polisi akan melakukan penangkapan. Polisi hanya berhasil menangkap dua orang dan membawanya ke Mapolsek 85 guna pemeriksaan lebih lanjut. Jika pemeriksaan memenuhi unsur pidana, maka polisi akan menjeratnya dengan pasal 303 KUHP dan dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Perjudian ayam disitu dan guru-guru bola guling, jadi kami minta backup dari Polres, Buster Polres bersama Buster Polsek dan anggota Kelapa 5 melaksanakan operasi di PKP. Tapi karena sulitnya medan, kita belum datang mereka sudah kabur duluan. Barang bukti yang dapat disita, satu ayam dan ada enam motor yang kemungkinan didukang motor pelaku. Dan dua yang diamankan, apakah itu pelaku atau saksi nanti dilihat dari perkembangan dari penyidikan. Yang pasti segala macam bentuk judi, kita berantas di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Teribata TV, Salam Teribata.